Pemirsa polisi terus melakukan penyelidikan dan pendalaman terhadap dugaan terjadinya kasus inses yang terjadi di kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Interogasi terhadap anak, polisi mendapati keterangan yang berubah-ubah dan tidak konsisten, sementara sang ibu mempantah telah melakukan perbuatan terlarang tersebut dengan anak kandungnya. Polres Bukit Tinggi, Sumatera Barat mendatangi institusi penerima wajib lapor IPWL Ganggam Solidaritas, tempat remaja MAZ diduga pelaku inses hubungan terlarang dengan ibu kandung di karantina. Kasat reskrim Polresta Bukit Tinggi AKP Vatrizal S. menyebutkan, interogasi terhadap MAZ menunjukkan jawaban yang diberikan berbelit-belit dan berubah-ubah. Gangguan pesikis dan mental yang diduga tampak dari terlalu sering mengisap lem selama lebih dari 4 tahun berturut-turut membuat keterangan yang diberikan MAZ tidak konsisten dan belum tentu benar. Dari sana kami lakukan penyelidikan termasuk meminta keterangan ataupun interogasi terhadap anak tersebut yang sekarang sudah berusia 28 tahun termasuk orang tuanya. Jadi untuk sementara dari kami, kami sampaikan yang pertama adalah terkait dengan keterangan saudara MA yang pertama kali memberikan informasi ini, belum bisa kami pastikan kebenarannya karena dari hasil interogasi bahwa keterangan yang diberikan itu selalu berubah, tidak konsisten dengan jawaban-jawaban yang kami berikan. Kemudian kami lakukan pendalaman terhadap orang tuanya, menyatakan bahwa yang sebetulnya tidak pernah melakukan hal demikian kepada saudara MA. Kami tadi juga didampingi oleh Dinas Perlindungan Anak Kota Bukit Tinggi, termasuk dari sekolah. Apakah benar perbuatan itu terjadi atau tidak? Polisi juga melakukan pemeriksaan dan interogasi terhadap Ibu MA Z. Pernyataan klarifikasi dilakukan di Ruang Rapat Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana DP3AP2KB Kota Bukit Tinggi. Di hadapan polisi DP3AP2KB Lurah Aurta Jungkang, Tangah Sawah, dan Camat Guguk Panjang, sang ibu membantah telah melakukan hubungan terlarang dengan anaknya. Ibu MA Z mengatakan soal inces tersebut hanya halusinasi atau kayalan putranya. Untuk mengungkap fakta kasus dugaan inces yang menghebohkan ini, pihak kepolisian mengaku akan terus melakukan pencarian saksi-saksi lain, seperti keluarga atau tetangga dan teman-teman diduga korban. Dari Bukit Tinggi, Sumatera Barat, Tuah Yusik Kumbang, Ainews melaporkan.